Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengungkapkan Israel tetap akan melanjutkan perang meski kesepakatan antara Israel dan Hamas tercapai. Mengutip The Guardian, Rabu pagi waktu setempat, pemerintah Israel menggelar rapat kabinet untuk membahas kesepakatan tersebut. Dalam pidatonya, Netanyahu menegaskan akan tetap memburu Hamas meski tercapai kesepakatan gencatan senjata untuk membebaskan Sandra. Laporan yang sama juga dijelaskan Al-Jazeera, Netanyahu menegaskan akan menghancurkan Hamas. Meski belum pasti, kesepakatan antara Hamas dan Israel kemungkinan akan membebaskan sekitar 50 tawanan Israel dalam jangka waktu 5 hari. Sekitar 140 tahanan Palestina juga diperkirakan akan dibebaskan dalam beberapa hari.